Apa lagi misalkan, kalau Anda lihat ini, ini apa? Bapak-bapak nggak tahu, taunya makan jadi doang. Ya, taunya jadinya rawon gitu kan, udah jadi. Rawon tuh sehat nggak sih? Sehat nggak rawon? Ini saya tanya beneran loh. Rawon sehat nggak? Sehat. Tapi, ada tapinya. Kalau makan rawon, dagingnya jangan banyak-banyak. Banyakin togenya, banyakin daun bawangnya atau daun seletinya kalau ada. Dagingnya dikit aja. Singganti kan rawon tuh kan isinya kan ada kelue, kelue kan itu kan. Kemudian ada lengkuas, mungkin ada jahe, segala macam. Itu kan bumbu semua itu. Maksudnya kalau Anda makan rawon, ya tadi saya, airnya diminum. Rawon tuh pakai santan nggak? Wuhh, cepat banget kalau makanan. Langsung nggak gitu kan. Nah, makanya sebenarnya filosofi, ada satu filosofi yang teman-teman baru sekalian pernah dengar mungkin. Let the food be your medicine and medicine is your food. Jadi, jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan. Jadi, apa yang kita makan tuh perhatikan baik-baik. Kalau dia sehat, makan. Kalau nggak sehat, jangan makan. Kalau sudah tahu nggak sehat, masih dimakan namanya apa? Zolim. Iya kan? Sekarang saya tanya. Mie insan sehat nggak? Kenapa dia makan? Langsung terdiam. Nggak sehat kan? Nasi goreng sehat nggak? Kenapa dia makan? Enak. Iya kan? Ingat, tubuh kita itu memiliki kemampuan batas toleransi mengkompensasi racun-racun atau bahan-bahan yang tidak bisa diolah. Kalau dia sudah banyak ngomel, dia sudah banyak ngeluh dengan keluhan-keluhan, artinya tubuh kita sudah terlalu banyak sampah-sampah dari makanan yang tidak terurai. Apalagi orangnya jarang makan buah, jarang makan sayur, jarang puasa, jarang minum air putih. Dan kebanyakan orang kayak begitu kan? Terima kasih telah mengklik video ini dan menjadikan kami Sumpah Herbal sebagai referensi dalam dunia kesehatan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.